Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga desa yang berbahagia seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa 9 tahun jabatan kades untuk memastikan kepada desa bisa berkerja dengan serius dan tanpa gangguan ini merupakan usulan yang selalu diperdebatkan di sisi lain banyak pihak yang mengutarakan bahwa gitu bukan kades jabat begitu lama di sisi lain juga bahwa kita ingin kalau pembangunan di desa itu kita betul baik, bagus, pakakan KN tapi juga mengurangi konfret-konfret yang ada di masyarakat tapi jangan lupa ketika undang-undang desa direvisi untuk 9 tahun itu berlaku ke depan bukan berlaku suruh, itu berlaku untuk pil kades yang ke depan jadi kades yang sekarang itu ya kalau misalnya dia tidak lori sudah habis kalau dia harus berjabatannya, tidak otomatis di 9 tahun dia harus bertarung dulu dalam pil kades, kalau dia menang, kalau dia menjabat di 9 tahun jadi ini bukan hanya aspirasi dari kepala desa sementara untuk perangkat desa kita atur sendiri dan di dalam previsi undang-undang desa agar perangkat desa ini betul-betul lebih sejahtera, lebih baik kedudukannya dibanding yang sekarang sekarang memang beberapa kelompok perangkat desa menghasilkan agar menuntut 9 tahun jabatan perangkat desa nah kami dari Kemendes tidak setuju karena apa karena jabatan perangkat desa itu bukan jabatan politis itu jadi jabatan profesional, jabatan teknokratis nah sehingga tidak bisa disamakan lagi pula perangkat desa ini adalah mesin pemerintahan desa karena itu jangan digabungkan antara jabatan politik dan jabatan publik mungkin itu kejelasan saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh